Oke sahabat pijau semua, saya akan berikan tips merawat perotol ya teman-teman Merawat versi saya ya, kalau ada yang ingin mengikuti silahkan ya teman-teman Mungkin kalau ada yang bertentangan atau ada yang tidak sama dengan perawatan teman-teman Saya mohon maaf, karena bagi saya setiap burung itu perawatannya beda-beda ya Jadi disini saya ingin membagikan perawatan harian bagi murai terotol hingga menjadi juara Sahabat pijau semua, hari ini kita akan membahas cara perawatan murai terotol hingga menjadi juara Dan untuk sahabat pijau semua, kali ini kita akan membongkar sampai tuntas cara merawat burung terotol hingga menjadi juara versi saya ya teman-teman Oke ikuti terus video ini sampai selesai Oke sahabat pijau semua, hari ini saya akan membongkar perawatan harian murai terotol hingga menjadi juara Sebelum itu teman-teman, saya perkenalkan ini burung saya, burung terotol Lepas terotol maksudnya ya, umur 13 bulan Dan ini adalah bukti kemenangan yang didapatkan Dan bagi sahabat semua, bukan mau menunjuk ya teman-teman Cuma tidak enak, karena baru-baru ini banyak yang komen kepada saya Kalau konten saya itu didapatkan, apakah mereka bertanya Apakah didapatkan lewat baca-baca atau cuman bohong-bohongan begitu ya teman-teman Jadi disini saya ingin mengklarifikasi atau Menyatakan kepada teman-teman semua Kalau konten saya semuanya itu adalah deal Itu pengalaman yang saya dapatkan dari memelihara burung ya teman-teman Bukan dari baca-baca ya teman-teman Jadi ini adalah buktinya ya teman-teman Umur 10 bulan dia sudah mendapatkan di cup Dan ini adalah latberan Jadi dia naik 2 kali teman-teman Dan mendapatkan juara ini ya teman-teman Dan setelah itu gantangan ditutup karena wabah corona Oke sahabat kecil semua Disini saya ingin membahagikan perawatan harian Terotol hingga menjadi juara versi saya Karena ini yang saya lakukan kepada murai terotol saya Yaitu lepas berduri hingga menyabet juara ya teman-teman 2 kali naik, 2 kali menyabet juara Dan setelah itu gantangan ditutup karena corona Oke saya akan mengupas tuntas bersama teman-teman Oke kita mulai di umur 2 bulan ya teman-teman Karena disitu dia sudah mulai makan pur dan makan game Dan perawatan harian disitu kita sudah lakukan ya teman-teman Jadi kita mulai dulu di settingan EF nya ya teman-teman Dan sebelum itu teman-teman saya ingin berpesan kepada teman-teman Dan bagi saya murai terotol itu disitu mulai kita memacu semangat dan Apa maksudnya kita memacu semangat tempur burung kita ya Jadi disitu kita pintar-pintar memberikan settingan EF hariannya Settingan harian bagi murai terotol kita ya teman-teman Jadi disini saya akan memaparkan di umur 2 bulan ya teman-teman Karena disitu sudah mulai kita rawat dan sudah mulai bisa memakan EF dan memakan pur Oke kita mulai dulu dari pemberian purnya teman-teman Murai terotol saya ini di murai 2 bulan saya sudah kasih super fit Tapi super fit gold ya teman-teman Saya sudah pakai disitu saya sudah gunakan super fit gold Dan setelah lepas terotol saya ganti dengan super fit thread Dan sampai sekarang dia menggunakan super fit thread Dan kalau settingan EF nya 5 jangkrik 5 pagi 5 sore ya teman-teman Dan kalau perotonya itu saya kasih 2 kali seminggu teman-teman Jadi kalau penggemunan itu saya lakukan setiap hari Dan kalau dari segi penjemuran itu saya semua jumur 30 menit saja teman-teman Tidak terlalu lama cukup untuk mendapatkan vitamin pagi dan memanaskan tubuhnya ya teman-teman Dan dari segi umbaran saya umbar itu 2 hingga 3 kali seminggu teman-teman Jadi saya umbar kayak hari ini saya umbar Lusa tidak Besok tidak lusahnya saya umbar lagi Ya begitu juga dengan pola pemandiannya Ketika saya umbar disitu saya mandikan Tapi sebelum saya masukkan di umbaran Saya mandi dengan menggunakan sempot ya teman-teman Saya sempot dengan sempotan halus Karena waktu itu dia belum pintar mandi Dan tapi di dalam umbaran itu kita siapkan air Supaya disitu nanti dia belajar mandi sendiri Jadi kalau belum bisa mandi sendiri kita somprot Jadi saya mandi itu Lebih kurang 3 hingga 4 kali seminggu Jadi itu pola pemandiannya ya teman-teman Jadi apanya lagi ya Jadi mungkin dari masterannya itu teman-teman Saya pakai itu masteran burung murai batu dewasa ya teman-teman Tapi saya apit dengan masteran hidup Kayak kenari, kolobri Itu untuk memasterkan burung dewasa Juga memasterkan dia Tapi yang lebih saya utamakan itu Murai batu dewasa untuk memasterkan ini Tapi dengan satu syarat Murai batu dewasa itu sudah mempunyai isian Begitu ya teman-teman Supaya dia bisa menirukan bunyi murai batu itu Dari Dari segi Perawatan lainnya itu Kayaknya tidak teman-teman Satu lagi teman-teman Burung ini selama Saya piara teman-teman Saya tidak pernah track dengan murai yang lain Jadi nanti Pas dia naik kegantangan disitu Pertama dia mendapatkan juara ini Disitu pas dia lihat murai yang lain Selama itu Maksudnya murai lawan Dia tidak pernah lihat murai-murai lain Selain murai dewasa masteran itu Jadi mungkin Sekian dulu video untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan share Dan bagi teman-teman yang meragukan konten saya Saya sudah buktikan Kalau konten saya itu bukan pengalaman didapatkan dari baca-baca ya teman-teman Itu murni dari pengalaman saya peribadi Dan saya berbagi kepada teman-teman Oke Sekian dulu video untuk kali ini Jika ada salah kata Saya mohon maaf Assalamualaikum dari saya Atis Desya Channel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton